Intro Halo kembali lagi di Kalong Show Di video ini gue akan kasih komentar dan juga penilaian gue Untuk lagunya Jemima Cita yang judulnya Debu Lagu ini diciptakan oleh Jemima sendiri Kemudian ada Marco Stefiano Kemudian ada Adrian Kitut Kemudian ada Joshua Kunze Dan juga Gayatri Chandra Dan diproduseri oleh Sik S-E-E-K Nah ini gue lupa kayaknya ini sudah kedua kali Gayatri dan juga Jemima Melakukan kolaborasi ya Minimal dua kalilah ingat gue ya Sama yang Kisata Pasti lagu yang menurut gue Luar biasa hebat Ya Kisata Pasti itu luar biasa hebat menurut gue Dari semuanya Dari liriknya, dari nadanya, dari yang semuanya Menurut gue itu masterpiece yang Sayang banget sih Waktu itu kayaknya terlewatkan Atau mungkin kurang dihargain Ya Gue ngeliat di view-nya terutama Gue sampe beli loh Tuh gue inget Anak special season tuh gue beli Rimar udah jelas gue beli Anggi gue beli Dan juga Jemima gue beli Selebihnya gue gak beli Gue gak beli Mark Gue gak beli Cimei Di iTunes gue gak beli ya Siapa lagi ya Si Sharon Yang belum sampe Finalis Hampir gue beli Cuman akhirnya gue gak jadi beli Gue gak tau kenapa Mungkin lupa aja kali Ya Oke Langsung aja gue akan kasih penilaian Penilaian gue ini Maksimum 5 bintang Tiap poin Gue kasih Maksimum 1 bintang Ya Jadi Tapi penilaian gue ini Pure penilaian pribadi gue Ya Gue bilang bagus Di penilaian gue Belum tentu booming Gue bilang jelek Di penilaian gue Belum tentu gak booming juga Mungkin banget bisa booming Ya Jadi ini udah penilaian pribadi Mungkin bisa beda sama temen-temen Jelas Pasti mungkin bisa sama Sama temen-temen Oke Poin pertama Untuk nada Nada menurut gue Lagi-lagi Jemima ini Kasih Yang Menurut gue Nadanya hebat Ya Menurut gue Nadanya hebat Dan gue emang Dari kisata pasti itu Gue berharap lagi Sebenernya Sesuatu yang luar biasa Terutama di nada Ya ternyata dikasih juga Sama Jemima Cita ya Untuk nada Jadi Satu bintang Untuk nada Ya Untuk lirik Nah ini lirik ya Gimana ya Gue gak ngerti Ini lirik kayaknya Terlampau personal Untuk Jemima Menurut gue itu Menurut gue ya Gue gak tau bener apa enggak Tapi menurut gue itu Sebuah bluner sih Ya Ngapain gitu ya Kayaknya gue Kalau gue pribadi sih Gue gak mau denger Tentang Apakah personal apa enggak Yang penting Cocok dan bagus Liriknya Atau gue pernah Merasakan minimal Atau menyentuh Banget gitu ya Di gue Mungkin gue suka Tapi sayangnya Di liriknya ini Gue gak tau Apakah duit sama Gayatri Atau enggak Karena gue tau Gayatri ini Spesial Pembuat lirik Pembuat lirik Di beberapa single Temen-temennya Jemima Gue gak ngerti Kenapa lirik-lirik Seperti ini Yang dipake Telampau personal Menurut gue Gue gak tau Apakah ini Kisahnya Jemima sendiri Atau apa Tapi Jadi kesannya Seperti kisah Jemima Yang Sebenernya orang lain Sih gak perlu tau Kenapa gak Atau bikin aja Padahal Nadanya udah enak banget Menurut gue Sayang banget Sayang banget sih Menurut gue ini Liriknya menyanyiakan Semua yang ada Di lagu ini gitu ya Kayak Lo mestinya Kalo udah lirik seindah ini Udah bikin aja Lagu patah hati lagi gitu ya Gak usah Yang terlampau personal Yang bagaimana Kenapa gue bilang personal Gini Ada lirik-lirik yang Oke aku debu Di antara belian Oke fine Aku runtuh Di antara kalian Oke fine Tak pernahkah Ada yang menoleh Tak pernahkah Ada tangan Yang mencolek Oke lah ya Tapi ketika Ini di gue ya temen-temen Mungkin beda sama temen-temen ya Jadi ya Tolong hargain juga Ini gue Apa Tanggapan Komentar gue Semua melupa Menjadikanku Seperti angin lalu Mengabarkan kerja kerasku Semua membutas Sampai aku jadi Seorang yang berarti Terlambat dihargai gitu Maksud gue Ya 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 Oke sih Bagus sih Cuman Kayaknya gak pas dipakai Sama Jemima Di momen-momen Sekarang ini Kalau untuk gue Jadi karena gue Ngikutin Jemima Dari temen-temen Tau lah Gue cukup Menjagokan Jemima Pada saat Di Idol Special Season Cuman pada saat Kelar Idol Gue cukup Menaruh harapan Yang sangat banyak Sama Jemima Terutama Apalagi setelah Gue denger Dulu sebelumnya Separuh aja Enak kan Kemudian Kisata pasti Lebih gila lagi Tuh lagu Lebih hebat lagi Tiba-tiba sekarang yang Ya gue gak arti Apakah curhat Atau apa Sayang menurut gue Apalagi nadanya Lagu ini enak Sayang banget Lo kasih lirik Yang personal Yang Yang membiarkan Semua dunia Apakah itu benar Kisah lo atau enggak Semua dunia itu Tau Cerita lo gitu Ngapain Gitu ya Ketahuan lo Apa ya Bikin aja Lagu patah hati Gitu ya Tau mungkin Ini kalau Jemima nonton Ya mungkin Kayaknya saatnya Jemima dengerin Lagu-lagunya Pink Pink Tau ya Pink Itu isinya lagunya Motivasi semua Gitu ya Kenapa lo gak memilih Ya mungkin ada patah hati Atau lo Besok-besok Nextnya lo bikin aja Lagu-lagu yang motivasi Aja kayak Pink Gitu ya Gue beli semua lagu-lagu Yang motivasi ya Menurut gue liriknya Bagus-bagus I never gonna not dance again Itu kan kayak Oh gue gak mau gak Dansa lagi gitu ya Itu kayak Analogi aja Gue gak mau kacau lagi Hidup gue Gue mau berhasil Segala macem Kalau denger lagunya Pink Yang Today's the day Nah itu Menurut gue Itu Gak kurang motivasi Apa lagi tuh Gitu ya Kenapa dipilih liriknya Seperti ini Kenapa gak pilih lirik yang Udah yang lo Memotivasi lo Segala macem Gitu ya Gue gak Menurut gue sayang banget Jemima Melakukan Apa namanya Menurut gue Jemima menyanyiakan Lagu yang indah Seindah ini Gitu ya Dengan lirik yang Gue gak bilang jelek Liriknya Tapi menurut gue Liriknya terlampau personal Dan Ya gak perlu Dijadikan sebuah lagu Apalagi Kesempatan Jemima bikin lagu itu Gak banyak Gitu ya Ketahuan lo bikin aja Lagu patah hati Yang umum Gitu ya Menurut gue Kali aja banyak yang nyangkut Gitu ya Kalau di gue Sih seperti itu Gitu ya Jadi gue Lumayan kecewa Sama liriknya Jujur aja Gue lumayan kecewa Gue denger Separuh Gue Tengiang-ngiang Gue denger Kisata pasti itu Lebih gila lagi Di gue Gue lebih langsung Gue putusin Sepersekian detik Gue akan beli Langsung di iTunes Kisata pasti Tapi di lagu Debu ini Menurut gue Kali ini gue Untuk lirik Gue gak kasih bintang Sama sekali Oke untuk aransemen Aransemen Ini Menurut gue SEEK Melakukan Kehebatannya Lagi-lagi Di Single Jemima yang Debu Karena sebelumnya Saya inget gue Juga SEEK Yang Kisata pasti itu juga Luar biasa Hebat Dan ini adalah lagu yang Sangat-sangat hebat Untuk aransemen Gila Jemima Dua single Aransemennya gak pernah Ngecapain Separuh Boleh lah Menurut gue Rata-rata kayak Pop biasa Gitu ya Tapi di Kisata pasti Dan juga Debu Itu aransemennya Gila Gila Gue rasa Kalau Lu semua punya Cucu Atau punya Cicit nanti Dan cicit Lu dengerin Ini nih aransemen kakek nih Wow Pasti akan bilang gitu Menurut gue ini Membanggakan siapapun yang Menaransemen SEEK Aransemen gue kasih Satu bintang lagi Jadi total Dua bintang Oke Untuk Vokal Vokal Jemima Tidak pernah salah Menurut gue Dia salah satu Andalan Jagoan gue Lebih tepatnya Di special season Dan sampe seterusnya Ya Meskipun gue kecewa Sama liriknya Tetep aja Gue suka Cara dia menyanyikan lagu ini Dia gak pernah gagal Gue kasih lagi Satu Bintang Jadi total Tiga bintang Oke Di pertanyaan Berikutnya Di poin berikutnya Apakah gue akan beli Single-nya Di iTunes Jelas Gue tidak akan beli Menurut gue Liriknya Merusak Nada Dan aransemennya Dan Vokalnya Jemima Yang sehebat itu Ya Jadi Gak ada poin disini Total Tiga poin Ya Oke Itu aja Teman-teman Mungkin beda Sama teman-teman Sudah jelas Karena gue sudah bilang Kalau gue nilai jelek Belum tentu gak booming juga Ya mungkin booming Gue berharap sih booming Ya Gue berharap booming Dan juga jelas Ini penilaian pribadi Gak ada Sanggut mautnya Sama booming Atau tidaknya sebuah lagu Dan juga mungkin Pasti beda Sama teman-teman Yang mendengarkan lagunya Jemima Ya Sampai ketemu di next video Dan gue tunggu Jemima Untuk next Lagunya jangan yang Terburuk mulu Gue udah gak mau denger Terburuk Kalau lo nonton video gue Tolong lo denger Lagu-lagunya Pink Pelajarin Ya Menurut gue Liriknya luar biasa Lo jago di lirik Lo tulis lirik seperti itu Jangan tulis lirik yang Menyedihkan Kayak lagu ini Menurut gue Minta lirik yang Memotivasi semua orang Ya semesta juga denger kan ya Kalau lo sedih mulu Kalau lo berbahagia Lo termotivasi Gue rasa semesta juga liat Gitu ya Oke Sampai ketemu di next video Bye